Caru-caru turun bawah Stomkaleng mobil-mobilan yang seru Ayo cepat melaju Bunyinya memang berisik ya kawan Mainan kami ini namanya Stomkaleng Dalam bahasa Bengkulu, Stom artinya mobil Jadi mobil kaleng berarti mobil-mobilan yang terbuat dari kaleng Sebenarnya bentuk Stomkaleng ini lebih mirip alat bajak sawah tradisional sih Jumlah rodanya hanya ada dua Dan cara memainkannya didorong sampai terdengar bunyi kletek-kletek-kletek-kletek Semakin ramai bunyinya tentu saja semakin seru Karena mirip dengan alat bajak sawah Maka kami memainkannya di tanah kebun yang belum ditanami sayuran Permainan Stomkaleng ini sudah dimainkan oleh orang tua kami sejak dulu Jadi sudah turun-temurun Selain bahannya yang mudah dicari Membuatnya juga sangat mudah kok Kita hanya butuh bambu, kaleng bekas, dan kayu untuk rodanya Yap, murah meriah dan bikin badan sehat Sebab memainkannya lebih seru kalau sambil berlari Daripada hanya didorong berjalan kaki Aduh, ban Stomkaleng punyaku lepas nih Kalau begitu kita sudahi permainannya ya kawan Besok kita main lagi Bolang, bibi tidak sembahyang dulu ya Kau tolong bereskan iku dulu Yolah, siapa dulu Buah yang telah disusun menjadi menara Kemudian diletakkan di atas kepala Dan dibawa sampai ke pura Wih, hebat ya ibunya Arya Bisa membawa menara buahnya tanpa jatuh Selamat beribadah ya Arya pernah bercerita Setiap tanggal 15 saat bulan mati Adalah kegiatan rutin umat Hindu di tempat kami untuk berdoa Kali ini keluarga Arya akan melakukan sembahyang Untuk mengucap rasa syukur atas keberhasilan panennya Nah, persembahan buah-buahan ini adalah simbol harapan Supaya panen berikutnya juga lebih baik dari sekarang Selamat menikmati Selamat menikmati